Halo Friends, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia ya di sana. Jadi beberapa hari yang lalu tuh ada yang request ke saya untuk nyariin handphone yang cocok banget buat main game PUBG. Tapi sayangnya dia cuma punya budget 1 jutaan aja. Terus saya cari deh di Shopee. Saya bebek-bebek tuh di Shopee, akhirnya nemu nih. Smartphone dengan RAM 4GB, internal 64GB, dan prosesornya tuh octa-core. Dan saya dapet di harga 1,5 juta aja. Apa itu smartphone-nya? Langsung kita mulai videonya. Setelah ubek-ubek, Shopee akhirnya dapet juga nih. Wah, bungkusnya rapet banget ya. Udah kelihatan belum smartphone-nya? Apa nih? Belum ya? Nah, sekarang udah kelihatan ya. Ini dia Luna X Prime. Dulu saya juga sempet untuk bikin video review-nya. Jadi ini 1,5 juta sudah komplit dan lengkapi dengan wireless charging. Dari depan gini mirip kayak iPhone X kan? Bagian samping brosnya ada stiker free paket XL. Terus belakang box bagian atas ada USB-nya. Dan bagian bawah ada full spesifikasinya. Spesifikasi bakal saya tulis di deskripsi aja ya. Gak pake lama, langsung unboxing yuk. Pertama kamu bakal dapet perdana XL. Tapi sayang sudah habis masa berlakunya. Terus ini Luna X Prime-nya. Kita pinggirkan dulu. Bawah kompartemen ada kartu garansi, pin enjektor singkat, serta panduan singkat. Lalu ada box tipis, di dalamnya bonus silicon case yang lentur banget. Lanjut ada earphone in-air. Terus kabel USB Type-C, adapter untuk jack audio, dan terakhir adapter charger beroutput 10W. Wah komplit banget kan? Budget 1,5 juta udah dapet Type-C, bonus case, dan earphone lagi. Lanjut di hands-on ya. Kenapa kemarin akhirnya saya memutuskan untuk beli ini? Ya karena menurut saya performanya sudah cukup buat main game PUBG. Prosesor Helio P60 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan ROM 64GB sih sudah cukup banget ya. Dan ketika saya coba main game, masih bisa dapet settingan HD dengan frame rate high. Keren kan? Dan giro-nya lancar lagi. Jadi main game sih saya gak ada komplain. Bahkan nyaman dan gak ada lag. Gak panas juga ketika saya bermain game selama 30 menit. Dalam pengetesan Antutu juga masih dapet skor yang lumayan, yaitu 170 ribuan. So memang performanya masih layak banget ya buat tahun 2020 ini. Mungkin dari performa kurangnya cuma di kapasitas baterai yang cuma 3000 mAh. Itungannya tergolong kecil ya untuk tahun 2020 ini. Ya paling kalau cuma buat main game bertahan sekitar 6 jam. Selain di sisi performa, bodi dan desainnya pun juga gak ketinggalan kok untuk tahun 2020 ini. Dengan desain layar poni yang mirip iPhone X berukuran 6,2 inch Full HD plus IPS, jelas skin celong, kontras warnanya oke dan cukup ngecerin juga. Dan yang gak suka poni model begini juga bisa dihilangin kok, tinggal di swipe down aja. Di bagian nostri-nya ini ada sensor dan sebuah kamera depan berukuran 16MP yang dilengkapi infrared. Fiturnya sendiri sudah ada face beauty-nya. Hasilnya juga gak kalah kalau dibandingin sama smartphone zaman now. Terus balik ke belakang, casing berbahan plastik glossy dan metal untuk framenya dengan fingerprint di belakang yang punya respon cepat. Handlingnya oke banget, pas di tangan saya. Terus lekukan bodi di pinggir-pinggirnya juga bikin pas di genggaman. Tombol power dan volume solid dan clicky. Membuat handphone ini terkesan gak murahan. Lalu dual camera di pojok kiri atas punya konfigurasi 16MP plus 5MP yang dilengkapi light flash. Gak spesial sih, namun cukup banget kok memenuhi buat standar sosial media zaman now. Kurangnya cuma satu sih, yaitu di mode bokeh-nya. Ketika saya coba mode bokeh, akhirnya lag dan crash. Mungkin ini cacat di software-nya. Tapi ya, saya pun gak pake mode bokeh masih gak apa-apa sih. Oh ya, ngomongin soal bodi, Luna X-Prim ini gak punya slot jack audio, jadi harus pake adapter yang ada di paket pembeliannya ini ya. Soal interface tampilan, Luna X-Prim punya UI yang simple banget. Mirip kayak Android One malahan. Semua aplikasi tertampil di layar depan. Cuman ada beberapa aplikasi bawaan yang sudah terinstall, dan gak bisa di-uninstall. Jadi kalau posisi baru, mungkin memori yang tersedia sekitar 50GB. Tapi gak usah khawatir, karena masih bisa tambah memori eksternal kok. Walaupun kamu cuma bisa pake satu SIM card saja, karena hanya tersedia slot SIM card hybrid. So, jika temen-temen punya budget 1,5 jutaan dan gak terlalu memikirkan soal hasil kamera, mungkin Luna X-Prim ini bisa jadi salah satu pilihanmu. Karena performanya yang oke banget buat main game PUBG, terus paket pembeliannya yang juga komplit. Nah, terus yang gak boleh ketinggalan yaitu fitur wireless charging. Gila gak tuh? Budget 1,5 juta loh, udah dapet fitur wireless charging pula. Udah lah ya. Buat temen-temen yang tertarik buat beli Luna X-Prim ini, saya taruh linknya di kolom deskripsi. Atau kalau temen-temen tertarik buat beli bekas unboxing kami, linknya juga ada kok di bawah. Tapi jangan ditawar ya, please. So, cukup sekian untuk video unboxing kali ini. Terima kasih temen-temen yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.